Pemirsa dokumen pencalonan dua kandidat di Pilkada Medan belum memenuhi syarat. KPU Kota Medan memberikan waktu tiga hari bagi kedua pasangan untuk memperbaiki. Berkas persyaratan dua bakal pasangan calon wali Kota Medan belum memenuhi syarat. Berkas yang belum lengkap meliputi laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN dan syarat pengunduran diri. Selain itu, dua bakal pasangan calon Bobi Nasution Aulia Rahman dan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi juga tidak melampirkan visi misi serta daftar kampanye di tingkat kecamatan. Kini dua bakal pasangan calon diberikan waktu tiga hari untuk memperbaiki persyaratan itu. Sehingga pada hari ini, status dokumen syarat calonnya kedua bakal pasangan tersebut kita sudah sampaikan belum memenuhi syarat. Dan mereka berkewajiban untuk melakukan perbaikan dokumen sesuai dengan tengkat waktu yang diatur dalam peraturan KPU tanggal 14 September sampai 16 September 2020. Bawaslu Kota Medan juga meminta KPU Medan bertindak tegas jika ada bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat tepat waktu pada 16 September mendatang. Dari Medan Sumatera Utara, Said Ilham, Ainews melaporkan.